Sebagai salah satu tol terindah di Indonesia, tol Bali Mandara menyimpan pesona yang luar biasa. Terbaru, pengerjaan penataan jalan tol Bali Mandara telah rampung. PT. Jasa Marga melalui PT. Jasa Marga Bali Tol telah merampungkan 100% penataan jalan tol Mandara dalam menyambut penyelenggaraan presidensi G20 di Bali, yang juga akan berlangsung pada November 2022 mendatang. Penataan tol tersebut telah rampung pada minggu ketika Agustus 2022 lalu. Sejumlah penataan yang dilakukan antara lain penataan landscape, great environment dalam program penanaman mangrove, pohon hingga pembuatan taman dan krim energi, dalam pekerjaan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian penambahan budaya lokal Bali Ornamen Penerangan Jalan Umum atau PJU, renovasi gerbang tol dan pemasangan karya seni patung pendari Bali. Jalan tol Bali Mandara menjadi salah satu infrastruktur yang nantinya akan mendukung mobilisasi para delikasi negara anggota G20. Tidak hanya melakukan penataan untuk estetika semata, kami juga berkomitmen untuk melaksanakan program berbasis green environment dan green energy. Hal ini selaras dengan isu-isu seputar lingkungan yang dibahas dalam G20. Ada pun PT.JPT menanam total 756.800 bibit mangrove di Jalan Tol Bali Mandara. Tepatnya di Interchange Semurah Rai dan di kilometer 3600. Jumlah ini termasuk penanaman bibit mangrove yang membentuk tulisan G20 sebesar 158 x 54 meter dengan total 300 ribu bibit. Tidak hanya itu, PT.JPT juga mempercepat pertumbuhan serta kerimbunan tanaman dan bunga dengan berbagai upaya. Seperti pemangkasan daun dan ranting pada tumbuhan Bukenville serta pemumpukan dan irigasi rutin tanaman dan bunga. Hal inilah yang menjadi fokus PT.JPT untuk memastikan semua tanaman tetap tumbuh rimbun dan berbunga pada saat pelaksanaan presidensi G20. Sedangkan untuk PLTS yang bekerja sama dengan PT.Bukit Energi Investama, saat ini juga mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan sehari-hari seperti BJU. Kantor Operasional hingga Gerbang Top Efisiensi energi yang dihasilkan PLTS dengan kapasitas 400 KWP ini akan membuat jalanan tol Bali-Mandara semakin ramah lingkungan. Selaras dengan pengurangan emisi karbon global yang merupakan salah satu fokus dari presidensi G20 Indonesia. Untuk mendukung perhelatan KTT G20 pada bulan November 2022 di Bali, PT.JPT juga akan memberikan pelayanan secara optimal selama event KTT G20 serta untuk selanjutnya. JPT berkomitmen akan melakukan pengoperasian jalan tol dengan tetap menjaga kearifan lokal dan ramah lingkungan. Sehingga jalan tol yang merupakan salah satu ikon di Pulau Dewata tetap terawat dan terjaga keindahannya. Terima kasih telah menonton!